Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yuk, ikut saya. Ada apa nih Ustadz? Iya Pak Ustadz, kita ini lagi buru-buru Pak Ustadz. Udah deh ikut aja sebentar, yuk. Gue tau nih, pasti kita disuruh ngitungin bit di kotak aman. Cuman! Bukan, bukan itu. Wah, jangan-jangan Pak Ustadz mau ngajakin kita bikin boy band. Iya Pak Ustadz, kita tuh gak level Pak Ustadz bikin boy band. Kita ini anak metal, Ustadz. Anak band. Masya Allah. Eh dengerin ya. Ini kagak ada hubungannya sama band, kagak ada hubungannya sama boy band. Ini urusan-urusan akhirat. Ya, kemendingan sekarang yuk pada ikut ke masjid. Oke? Oh, gue yakin Pak Ustadz mau nyeramain gue nih. Masya Allah. Ini anak kalau disuruh ke masjid, pada males banget. Emang kenapa sih? Kalian pada alergi, gatel-gatel gitu kalau masjid. Bukan gitu, Tat. Tapi kan kita butuh kejelasan. Iya dong Ustadz, kita tuh butuh kejelasan. Emangnya cewek doang yang butuh kejelasan? Kita juga! Gini, gini. Saya jelasin ya. Kebetulan tuh, marbot masjid sekarang lagi pulang kampung. Nah, ini saat yang tepat pada kalian untuk menggantikan marbot Ajan. Hah? Jangan saya Pak Ustadz. Apa salahnya Pak Ajan? Hah? Kenapa di denger Ajan apa ya? Ini Ustadz, nih. Nih, si Bonnie ini jago banget Pak Ustadz. Azannya, dia pernah juara satu seteka. Ya nggak, Bu? Ustadz, bukan. Baut. Baut. Loh. Loh. Lu lah. Lu aja lu paling jago sih. Nada-nada tinggi, jago. Yeay. Itu kalo dinyanyi doang. Kalo Ajan, gue nggak ngerti. Yeay. Kalian ini kan muslim laki-laki. Kudu bisa Ajan. Sekarang coba. Kalo kalian punya anak, siapa yang mau ngazanin? Masa bidang disuruh Ajanin? Kak nggak malu apa? Nah, lo. Belajar Ajan? Ya malu. Ya udah, tunggu apa lagi? Udah sekarang nih. Waktunya udah masuk nih. Ya udah, sekarang ya. Yuk, jalan. Masa bidang lu semua lah. Ah, lu juga lah. Masa bidang lu semua. Alhamdulillah. Yuk. Arehan. Sekarang. Ajan. Karena sudah waktunya. Kok? Jangan salah ya Bang Ustadz. Dia aja nih, yang aja nih. Kok gue sih? Eh, udah. Jangan tunjuk-tunjukkan. Udah. Arehan aja. Yuk. Abisannya ngapa lu, Ustadz? Udah dicoba dulu. Tuh. Mati gua. Seumur-umur belum pernah gua Ajan. Kapan ansem suhurnya nih? Guru asar nih. Wow. Ustadz. Eh, ngomong dong, kemana aja ya? Tama, abisannya. Eh. Eh, 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 eh. Di sini aja dong. Kamu gimana sih? Ngakunya sahabatan. Masa temen yang mau berbuat baik ditinggalin gitu aja? Udah. Di sini aja. Kita dengerin. Reyhan Azan, ya. Ayo Han, mulai. Usah nggak hafal Bang Ustadz. Udah cepetan deh. Ini waktunya udah masuk nih. Ayo, mulai. Ntar ajarin ya. Ya. Kalau ada tuh suaranya. Udah mudahan aja gua bisa ya. Ingetin ya kalau lupa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alayhim tairan abadil. Tarmihim mi hijaratin miusidjil. Fajualahum qasbim makul. Udah Ustadz. Udahan kayaknya dari tadi haji mulu gak kelar-kelar. Kasian tuh mukanya tuh. Wadah capek tuh. Dengerin ya. Selagi kita masih punya waktu nih. Untuk belajar. Harus kita manfaatin dengan baik. Kalian ini kan. Calon imam dalam keluarga. Hah? Ya. Gimana mau jadi imam keluarga Tad. Calon istri aja belum ketemu. Gak mau sama lu tuh. Cakep, cakep. Bener-bener. Kagak ada yang mau sama lu. Kalau sama gua. Banyak yang mau sama gua. Tapi masalahnya. Masalahnya nyalu galak. Nah. Hehehe. Udah deh. Udah deh. Jangan pada berdebat yang gak penting. Ya. Lebih baik kita sekarang konsentrasi belajar. Dengerin nih. Kita itu gak pernah tahu. Sampai dimana batas sumur kita. Barangkali aja. 5 menit kemudian kita meninggal. Terus. Bekal apa nih. Untuk menghadap Allah. Coba. Nah. Makanya. Yuk. Kita belajar memperbaiki diri masing-masing. Termasuk saya juga. Untuk hidup di jalan Allah dengan baik dan benar. Ya. Ya udah. Dengerin. Listen baik-baik. Listen. Ya gue dengerin dari tadi. Eh ini buat lu. Eh lu juga dengerin. Serius. Ya udah. Ini. Untuk semuanya. Gak hanya kalian. Tapi untuk saya juga. Kalau gitu sekarang. Kita lanjutin lagi. Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Itu kan anak aye. dengan baik-baik. Ya sudah. Ya udah. Yang mau dapat dia. Tengerin. risik, dengan baik. Tengerin. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya anak ayah mau juga berubah Mudah-mudahan Dia bisa ngikutin jaki almarhum Uci Han, bangun Weh Uy, takut di timpok sih Uang bangun, bangun, bangun Eh bangun, kebohong banget lo Uang bangun Weh Bangun Hewaw, udah mager nih Mager, mager gaya Mager, maus gerak, oncom Uang bangun, bangun Masong harus main fisik nih Bangun, masuk Mau gue tipe-tipe kita Bangun gak bangun Bangun gue Uang cepetan Misal gue punya temen gaya lo Bangun lagi Sampai jumpa nih Sampai jumpa dulu, oncom Yaudah, GCA Misalnya, omkau baik Begini nasib Jadi bujangan Kemana-mana Asalkan suka Tiada orang yang melarang Ada tiang larang? Siapa? Mak lo Wah lucu Lanjut 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 Masya Allah Bujangan, bujangan, bujangan Sekalian aja Pak Jangan Udah jam berapa nih? Kak-kak ingat apa? Waktu sholat Mendingan pada azan sana di masjid Pegaur boleh Main musik juga boleh silahkan Tapi ingat Ketika waktunya sholat Harus sholat Jangan sampai lagi enak-enak main musik Kemudian sholatnya ketinggalan Karena ingat kepada Allah Itu yang utama Kagak usah pada lirak-lirik Mendingan Kita ke masjid dulu Habis itu Pak Jangan mau ngapain Terserah deh Yang penting sekarang Kita cari pahala dulu Oke? Ayo kita ke masjid Yuk Cita Pada dasarnya Semua manusia itu Fitrahnya menyukai Dengan yang namanya keindahan Termasuk kita semua Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu Pena bersabda Inna Allah hajamir Wayuhib burjamal Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai Yang namanya keindahan Keindahan disini Bisa macam-macam Baik seni Kemudian pemandangan Yang intinya Dengan keindahan itu Seharusnya membuat kita Tambah yakin kepada Allah Betapa besar keaguman Allah SWT Bentar nih Bang Ustaz Bukannya ya Gimana-gimana nih Tapi ini mau nanya nih Bang Ustaz Berarti Seni itu bisa mendekatkan Diri kita sama Allah Bang Ustaz Betul Tapi perlu diingat Rehan Dalam berkesenian itu Yang pertama Niatnya itu harus baik Yang kedua Caranya juga harus baik Nah Kalau niat dan caranya baik Insya Allah Hasilnya juga Akan menjadi baik